Sesuai janji kita nih, Bang Budi udah bawain gitar LL Custom Shop LL Custom Shop Oke, jadi ini gitar yang di custom buat gue ya Bang ya? Begitulah, dari LL Custom Shop bikinin gitar buat gue Dan ini sesuai dengan spesifikasi yang gue suka Boleh kasih tau gak Bang spesifikasinya apa aja Bang di gitar ini Bang? Intinya sih sebenernya gue pake gitar yang bentuknya ini sesuai dengan gitar yang biasa gue pake Biasanya gue pake TRS Mira Mira untuk bodi? Iya untuk bodinya Sama dengan spek untuk pickupnya, biasanya gue juga pake hambaker 2 Disini gue pake Gani Pickup Gani Pickup ya, oke Terus udah itu, gue suka pake strut Dan spek strut itu buat gue naiknya paling nyaman Pegangannya lo suka? Iya, dan gue suka 24 strut Makanya gue pake 24 juga Jadi kurang lebih ini adalah gabungan dari Stratocaster dengan PLS Mira ya Ajir, keren banget Dan yang uniknya lagi ya Kemarin kita sempat bahas juga Ada semacam overdrive di dalam gitar Yes, disini ada overdrive juga Jadi kalau kita main disini Ini adalah potensi untuk gain Gain overdrive itu Iya, gain overdrive Dari sini switchnya Jadi kalau kita main Ini nyala nih Ini nyala nih Ini nyala Ini nyala Mati Tapi disini juga pake bridge nya dari RL Gitar Titanium Float Ramp Float Ramp itu maksudnya gimana bang? Gue penasaran ya, Float Ramp nih Sebenernya yang paling jelas Jelasin sih yang punya yang bikin Oke, nanti kita panggil ya Kita panggil Om Lubis Bang Lubis, dia gak mau dipanggil Om Dia gak mau dipanggil Lubis Tapi intinya dia ini sebenernya Suatu Apa namanya Sistem tremolo yang Lebih kecil Timbang apa namanya Biasanya Float Rho ya Float Rho Tapi fungsinya hampir sama kayak Float Rho Fungsinya hampir sama kayak Float Rho Tapi dia lebih kecil Iya, dia lebih responsif Bisa 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 gini Jadi dia Floating Dan lebih enteng Dan disini juga ada Split Coilnya bang ya Ada Split Coil juga Ini juga sama Oke Dan pick up ini emang di custom khusus untuk lu Iya Kebetulan emang Gani juga waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol Ini enaknya seperti apa suaranya Ya seperti Ritmen sama kayak Ruli juga Gue gak terlalu tahu Harus berapa volt atau apa gitu kan Oke Resistancenya seperti apa Jadi gue Gue dengerin aja Ini rekaman gue yang gue suka ini kayak gini gitu Oke Terus Gani bikin Namanya seri Hot Drive Hot Drive? Iya, Hot Drive ya Sesuai mobil gue gitu Oke Dan emang ini Sesuai sih sama yang gue mau Dari semua gitar ini udah sesuai sama lo bang? Iya Udah sesuai semua memang Dan emang Tentunya Buat gue ini Ini jadi sesuatu gitar yang udah all in one All in one Gue bisa pake buat lagu apa aja di Drive Dan Yang lain-lain juga Oke Gue mau nanya dikit bang Alasannya lo pake 24 fret itu apa ya bang? Sebenernya 24 fret itu Kalau kita Biasanya kan Kenapa sih kita harus sampe 2 Di 24 Hah? Kalau gue sebenernya gak perlu sampe 24 pun Sebenernya lo gak perlu sampe 24? Enggak Oke Oke Jadi kalau kita Banding disini Oke Untuk 24 menurut gue enak Dan itu gue sering pake D D Banding itu gue sering pake Oke Oke Jadi kalau misalnya gue Ini 22 Gue rasa Jadinya kurang nyaman Tapi emang Kadang-kadang gue juga pake 24 fret Oh Oke Dan yang susah adalah Sebenernya kalau udah 24 fret Intonasinya Dan disini Pas banget Aman semua ya Iya aman semuanya gitu Oke Dan Untuk body gitarnya pake body apa nih bang? Mau gani Hahaha Kok body gak tau Iya Pokoknya ini Mahogani Dan Gue gak tau kenapa enteng banget Bodinya enteng Lebih ke ini ya Dia lebih berat ke fret Karena disini Apa Lebih kenek ya Karena bodinya enteng banget disini Dan ini one piece One piece mahogani Iya Oke jadi ini gitar dinamakan Revival Revival Iya sesuai dengan semangat Album drive yang baru Album drive yang baru ya Iya Oke Terus Pertanyaan gue lagi nih bang Iya Iya Lu lebih suka Rosewood Fingerboard Iya Alesannya kenapa bang Ini nih yang seru nih Balik lagi sih sebenernya Gue gak Ya seperti gue bilang ya Gue tuh gak terlalu tau Apa yang gue mau Apakah rosewood atau maple Oke Tapi menurut Ruli Yang gue suka itu Memang tonnya Rosewood Karena dia bilang Sekasar kasarnya Seugal ugalannya gue main Gue akan kembali ke Sesuatu yang lebih Semut Nah itu biasanya didapet di Rosewood Menurut beliau begitu Oke Bakal dibuatlah seperti ini Oke jadi setau gue kan si RL Custom Shop ini emang Dia awalnya buat bridge tremolo gitu Iya Dan akhirnya dia memberanikan diri Bikin gitar Iya Dan lo itu adalah Klinci percobaannya Menurut gue ya Klinci percobaannya Dan Puas lo sama hasilnya Gue puas banget Dan belum selesai Explore sama gitar ini Karena banyak banget Yang gue langsung kepikir Gue bikin lagu Macam-macam Oke Dari apa yang terjadi gitu ya Wah ini gue bisa bikin Macam-macam gitu Dan ini emang Emang bener-bener dibikin Untuk lu ya Iya Dan gue rasa Ini juga bakal jadi inspirasi Buat Buat gitaris-gitaris Se Indonesia juga Terutama gitu ya Karena Ini gak kayak Dia hampir kayak strut Tapi gak kayak strut Hampir kayak strut Tapi gak kayak strut Iya Iya ada suara-suara Dan disini juga single coilnya Enak banget Ganti bikinnya Dan rencana diproduksi massal gak Pak? Wah gue gak Gue tau ya Gue rasa ini kalo memang diproduksi massal Mungkin ada beberapa spesifikasi Yang mungkin orang mungkin Ya ada yang mungkin suka Lebih suka single coil kayak lo ya Oke Gitu ya mungkin lebih suka single coil Bisa aja Tapi emang Revival gitar ini sebenernya lebih ke Body sama Necknya ya Jadi idenya lebih ke situ Tapi isinya mungkin bisa macam-macam Karena namanya RL Gitar Custom Shop Jadi emang custom Oh dia hanya menyediakan custom ya Iya Dan gak nutup kemungkinan Untuk diproduksi massal Gak nutup kemungkinan ya Pak? Bisa Bisa Soalnya tadi gue udah nyobain gitar ini juga Dan gue suka keselipet sama ininya nih Bang Pesul Ini sesuatu yang emang Lagi-lagi custom banget Jadi Ruli ngeliat gue main Kan kalo Mira ada disini kan Oke Switch nya kan Jadi gue main terus gue main truck Susah juga ya Jauh katanya gitu kan Oh Lagi-lagi gue main Dan lu nyaman-nyaman aja disitu Bang ya Iya Karena emang Posisi picking gue ada disini Oke Nah ada yang orang disini Kena disini Iya Jadi ini sesuatu yang custom Bisa sebenernya kalo mau dipindah Misalnya ada yang suka disini kayak Gibson gitu kan Oke Bisa juga Atau disini 3-Way switch gitu kan Iya 3-Way switch Oke ini ada beberapa pertanyaan dari followers kemaren Gue udah lempar pertanyaan Sekarang boleh pinjam Handphone nya untuk Iya Untuk les pertanyaannya Kita jawabin beberapa pertanyaannya Dari followers Niti pertanyaan dong Sedap Dari Stanley nih Bang Dari Stanley Wah Itu jagoan slide Jagoan slide Niti pertanyaan dong Kok Mas Budi bisa awet muda sih Mas Budi bisa awet muda sih Mas Budi bisa awet muda Rahusianya apa Wah gila Gue sih Gue gak bilang gue awet muda ya Karena kalo misalnya gue di rumah Gue tetep jadi bawa bapak gitu Tapi emang yang pasti gue tuh Gue tuh seneng Ya berteman sama lu juga gitu ya Muda-muda Jadi ya mungkin ya keliatannya kayak Ya ngomongnya mungkin Keliatannya muda segala macam Tapi sih udah tua juga sebenernya Kalo kata Mas Adit Anak band emang keliatan lebih awet muda Kenapa ya Bang Iya Mungkin itu dari Kalimantan kali ya Jadi buat temen-temen yang mau keliatan awet muda Jadi anak band ya Bang ya Jadi anak band ya Oke Ini dari El Pikri Gear yang dipake buat live apa aja Bang? Iya Untuk keperluan drive Gue tuh sebenernya Bang Lebih suka analog memang Analog oke Jadi gue pake pedal-pedal Dan untuk direct gue pake Apa cap sim gitu khusus buat directnya Dan ada yang true bypass juga Untuk ampli Biasanya gitu buat drive ya Oke Tapi gue sebenernya juga session player Jadi Oh iya Setau bah lo session player juga ya Jadi Gue pake valetone Iya gue pake valetone sekarang Oke Oke Berarti lo Untuk live Untuk saat ini Lebih Kan Sekarang lo lebih banyak direct ya Lebih banyak direct Tapi stone box lo tetep pake Iya Jadi kalo buat gue di rumah Gue bikin-bikin konten itu Gue pake Plugins Plugins langsung ya Pakin Plugins Ya itu kalo gue manggung Kalo drive Karena Ada crew yang bantuin Gue kadang-kadang Pluginsnya itu gue bawa juga Panggung Jadi gue bawa laptop Gue bawa laptop Iya gue bawa laptop Dan disitu ada Gue punya Semacam MIDI controller Yang Juga sekaligus Sound car Oke Gitu jadi gue pake Plugins itu Untuk Manggung juga Dan lo tetep memadukan Storm box lo ya Betul Abis itu gue pake Storm box juga tetep Oke Dan Tapi mas Budi katanya mau pake valetone Nanti kita tungguin aja Konten valetone bareng mas Budi Dengan Pedal barunya ya GP200 Kayak cocok sih Mas Budi Ini ada boss valetone juga Oke Oke Yang gue tau lo itu adalah Salah satu gitaris Yang gak pake sound clean Iya Nah gimana sih bang Itu Gitaris yang gak pake sound clean Itu gimana sih bang Caranya gue penasaran Kayak gimana sih bang That's why gue selalu pake Ya ini contohnya Ini kan crunch ya Oke ini crunch ya Dan kalo misalnya Kayak main lagu melepasmu Gue pake Single coil Oke Let's go ke sini Let's go ke sini Iya Lo usah nanti That's why gue butuh Overdrive di dalam gitar gue Oke Jadi itu semua Jadi clean lo itu pure drive Yang lo kecilin aja suaranya Iya Sama sih Kayak adit juga detail men juga begitu ya Oke Kebanyakan kita soalnya Berangkat dari Gitar kita tuh masuk ke sebuah Ampli Dan di dalam ampli itu Suaranya seperti apa Oke Dan gue kadang-kadang Selalu Crack gitu Crunch ya Lebih ke crunch Habis itu baru kita kalo mau clean Lo kecilin volume Jadi ini Jadi tips juga ya buat temen-temen ya Betul Kalo kita mau ngasilin suara clean Bisa gue pake drive ya Kita kecilin suaranya sedikit ya bang Oke Bang untuk peak Lo pake ukuran berapa bang Iya Gue tuh pake Biasanya pake 0,8 Lo gak pake peak yang tebal ya ternyata ya Nah Terus udah itu Tapi gue Kadang-kadang juga pake ini nih Ini Dia nih Jim 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 Jam 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 Ini untuk pegangannya, tapi disininya tipis, menurut gue ini lebih, karena kalau yang 0,8 itu emang gue suka secara tebelnya, tapi dia terlalu besar Ini gue nemu nih baru aja nih, kayak gini, dia lebih deket ke jari jadi lebih deket ke senar Untuk senar lo pake ukuran berapa senar bang? Gue pake 0,9 0,9? 0,9 untuk gitar-gitar yang floating Tapi kalau misalnya gue pake tele, gue juga ada tele juga, yang gue pake mira juga, biasanya ada stoptel juga, dan itu pake 0,10 Berarti untuk gitar ini lo pake 0,9? Ini sih 0,95 Oh ini lo pake 0,95 ya? Berarti senar yang dipake bang Budi antara 0,9 sampai 0,10 ya bang? Betul Ada ritual-ritual khusus gak bang untuk bikin kayak intronya bersama bintang kan anjing ikonik banget itu sih? Ada ritual khusus gak sih? Atau emang ya udah tercipta begitu aja? Atau emang ada? Iya Untuk perusaha bintang itu agak spesial karena waktu itu Agak spesial Iya, oke Karena gue waktu itu bikinnya dengan piano sebenernya Oh lo pemain piano juga ya? Jadi sebelum gue belajar gitar gue belajar piano dulu Oke, oke, oke Jadi kalo di piano itu kita bisa main dengan 2 tangan gitu kan? Oke, iya Yang satu di kiri, yang note yang di kiri dan note yang di kanan Kalo di kiri main, lo bisa sustain Oke Teng, teng, teng Oke Dan itu akhirnya gue mainin di gitar Bassnya semuanya sustain Oke, penasaran gue Lagu ini lo cip... Ini kan lagu Ciptano ya bang? Lu ciptain di piano dulu apa pake gitar sebenernya? Iya Jadi pake piano dulu Oke, dia ciptain pake piano tuh ya Jadi sebenernya waktu pertama banget gue piano dulu Oke, oke, oke Waktu itu abang gue sebagai sound engineer bilang Buat lu tuh jangan jadi piano banget lah Lu gitaris aja Oke, oke, oke Orang terbingung gitu Oke, oke, oke Jadi mainnya di gitar aja Oh pake akustik? Enggak Elektrik aja Katanya gitu Terus disitu ada bagi... Sebenernya kalo orang-orang... Ngeh, itu ada interlude nya Ada pake slide gue Simpel banget Simpel banget Lu siapa aja gitu Oh, di interlude nya Iya, jadi antara revend 1 ke... Iya, te... Iya, 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 iya Gua ngeh, gua ngeh Ayo, tangan Jadi itu sebenernya sesuatu yang gue bawa terus sampe kesini Oke Gue banyak pake slide terus udah itu Kalo lo diperhatiin di lagu melepasmu juga banyak swell 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 tuh jadi kayak... Kita main... Iya, iya, iya Oke Ini sebenernya pad Jadi kalo di keyboard tuh ada... Namanya suaranya pad Oke Basicnya lo sebenernya piano banget ya bang Keyboard atau piano banget ya? Gua sebenernya... Composer Jadi... Oke, oke, oke Gua ngeliat... Sebenernya gua main kitar sih biasa-basa aja Cuman... Gila kayak gini dibilang biasa aja Iya, banyak yang lebih jago dari gua Lu juga jago banget Gila, gila, gila Enggak bang Jadi... Jadi menurut gua... Kelebihan gua sebenernya... Gua tau lagu gua ini... Harus diisi dengan... Lu mau arahin seperti apa Oke Itu kelebihan gua sih sebenernya disitu gitu Bukan cuman... Bukan tekniknya... Kalo teknik sih biasa aja gua Gila... Kayak gini dibilang biasa aja Satu pertanyaan nih bang Iya Satu pertanyaan pamungkas nih Yang mungkin temen-temen gitaris mau tau Tips... Latihan atau... Latihan sehari-hari lu itu ngapain aja ya bang ya? Duh... itu yang paling susah Barbel ya? Emang barbel Latihan lu fingering ala... Bang Budi deh Gua mau tau nih Fingering ala Bang Budi Kayak gimana nih Waduh... Naik sepeda banyakan gua Tapi gua terus terang Gua gak... Gua gak banyak lagu fingering Enggak... Cuman lu... Main gitar itu kursus sekolah musik Atau emang... Iya... Autodidak... Mentranscribe dari piano kah? Atau gimana? Iya... Jadi gua... Apa yang tadi gua bilang Gua tuh lebih ke composing Karena... Karena secara elektrik Gua sebenernya gak... Apa... Gua gak pernah belajar bener-bener Oke... Enggak pernah Lu ngeles gak bang? Sorry? Gua ngeles tapi klasik Lu ngeles gitar klasik? Iya... Jadi gua tuh biasa main begini Gitar nylon Oke... Jadi... Gua kalo secara picking Itu gua baru belajar sekitar tahun 2000 lah Oke... Untuk pake pick ya Untuk pake pick lu tahun 2000? Iya... Baru tahun 2000-an Itu gua... Biasanya gua main yang... Ini gak... Bener-bener gua pake... P-I-M-A istilahnya kalo di dalam klasik P-I-M-A Ini sampe sekarang gua selalu... Menjaga buku gua supaya... Bentuknya bagus Karena dari dulu gua... Diajarin seperti itu Oke... Menjaga tone Oke... Latihan lu apa aja bang nih? Nah... Kalo misalnya latihan... Menurut gua... Kalo lu memang mau... Menjaga latihan lu gitu... Menurut gua sih lebih ke... Lebih ke picking ya... Karena misalnya lu mau menjaga pickingnya... Ya berarti... Ya lebih ke picking itu... Apa sih? Alternate picking? Alternate picking ya... Oke... Kalo misalnya kita satu-satu tuh jadinya susah gitu... Oke... Mungkin gua itu sih... Gua ga terlalu banyak... Gapunya... Mungkin bintang lebih banyak sih... Hahaha... Gua ga terlalu tau gua kalo kayak gitu... Ehm... Latihan lu deh bang... Latihan yang biasa lu mainin... Ga ada? Gua ga terlalu banyak gua... Gak ada... Anjir... Orang jago kayak gitu... Gak... Gua ga ada... Ga ada... Leaks-leaks terkentu untuk main gitu... Setiap itu ga ada... Oke... Sekarang ini pertanyaan... Lagi deh... Iya... Kita pancing lagi nih... Dia ga mau bocorin ke jagoan dia main gitar... Lo nih... Kesel lo gua... Gak beneran... Gak ada... Leaks... Leaks jagoan lo... Yang selalu lo mainin... Misalnya lo improvisasi... Ini pasti gacoan gua nih... Pasti kan... Setiap gitaris punya gacoan... Leaks masing-masing... Jadi ini sebenernya chord... Ini A minor... Oke... Gua ambil di sini ada A... Ada E... Ada C... Oke... Dan kalo di dalam teori... A minor itu kan... A... C... Dan E... Oke... Tapi gua mainnya di sini... C nya gua ambil... Bukan... Tapi... Oke... Ini kan C juga kan... Lo ngambil minornya berarti... Iya... Jadi gua ambil... 6 nya ya... 6 nya... Oke... Jadi gua biasanya gitu... Berarti lu lebih banyak basic... Klasik ya sebenernya... Untuk lagu-lagu drive ya... Mungkin... Walaupun bandnya namanya... Drive man... Drive... Iya... Iya... Terus udah itu... Gua juga baru tau juga... Pesannya baru ngeh gitu ya... Dari... 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 Bahwa gua kadang-kadang... Gua ga lepas dari... Tremolo... Oh iya... Kaya kemarin kita bikin video sama Bang Bintang... Di... Terakhir kan lu mau megang tremolo tapi ga ada... Banyak yang ngeh ternyata bang... Iya iya... Oh ada yang kelewatan di situ ya... Iya... Dia seolah-olah mau megang tremolo tapi ga ada tremolonya... Tremolonya ngilang di situ ya... Iya... Jadi emang gua ketergantungan nih kayak gini... Oh... Makanya lu diciptain tremolo seperti ini... Iya... Karena mungkin dulu... Kalo gua main klasik... Kalo klasik itu... Kalo kita bikin vibrato... Dia... Tangkar... Oke... Oke... Bukan sama kayak... Gak sama... Oke... Kalo di sini... Nah ini sama... Hampir sama... Oh... Dan itu lebih... Lebih... Lebih kerasa vibrato itu kalo di... Nylon... Oke... Dengan... Kalo di... Distill dia ga terlalu kerasa... Vibrato nya nylon itu... Bisa didapet... Distill... Dengan... Tremolo... Dengan tremolo ini... Ternyip... Ternyata... Itu beda... That's why gua kayaknya... Tergantungan sama ini... Tapi Bang Budi itu salah satu... Gitaris yang gak ngerti... Dan... Apa sih... Maksudnya... Spesifikasi gitarnya nih... Jadi kita mau bahas langsung sama yang... Yang bikin aja sekalian... Oke... Kita panggil... Om Ruli yang gak mau dipanggil Om... Maunya dipanggil Bang... Yeay... Dibu... Dibu...